Sejumlah petugas kesehatan hewan ternak dari Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Batanghari melakukan pemeriksaan atau pengecekan kesehatan terhadap hewan kurban seperti kambing, sapi maupun kerbau yang akan disembeli pada Hari Raya Idul Arha 1439 Hijriah. Tahapan ini harus dilakukan terhadap setiap hewan ternak yang akan dikurbankan. Dr. Hewan Holisul Arham Arhabi mengatakan terdapat beberapa kriteria pemeriksaan yang dilakukan yakni mata hewan kurban dipastikan tidak dalam kondisi pucat, kondisi hidung dalam keadaan lembab atau berair serta terdapat tiga pasang gigi dewasa yang menunjukkan ternak tersebut sudah berada pada usia di atas dua tahun. Tidak hanya sebelum pelaksanaan pemotongan, namun petugas kesehatan juga akan kembali memeriksa daging pasca pemotongan. Hal ini untuk memastikan tidak adanya kandungan bakteri cacing di dalam daging. Kita mulai dari depan itu ada selapu lendir, kalau di manusia itu di mata kita buka seperti ini, itu berwarna pink yang normal, perubahan bisa kita lihat itu pucat, putihan kan, kuning, nah itu harus dievaluasi ulang. Kemudian selapu lendir pada hidung, umumnya pada sapi itu basah, tapi kalau kering itu sudah wanti-wanti.